Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bertemu lagi dengan belajar hukum nah kali ini kita mau bahas hal yang mungkin akan sangat menarik bagi kehidupan kita terutama kita yang berprofesi sebagai entrepreneur atau pemberi kerja maupun kita yang berprofesi sebagai pekerja kenapa? karena kalau tidak salah tanggal 29 kemarin saya cek telah ada draft RPP Undang-Undang Cipta Kerja terkait klaster ketanak kekerjaan nah di draft ini sangat menarik ya ada terkait dengan ketentuan-ketentuan seperti imbalan pasca kerja setelah dilakukannya PHK bagaimana ketentuan pesangon, UPMK, dan UPH terbaru menurut versi draft RPP Undang-Undang Cipta Kerja nah ini akan dibahas disini nah sekali lagi ini baru review draftnya saja jadi belum berlaku secara normatif atau secara hukum positif ya nah pada portal resmi Undang-Undang Cipta Kerja atau kalian juga bisa lihatlah di internet ya di Undang-Undang strip ciptakerja.go.id disitu ada RPP klaster ketanak kerjaan nah kalau dilihat ada dua yaitu RPP terkait tenaga kerja asing dan RPP tentang PKWT, alih daya, waktu kerja, dan waktu istirahat, serta PHK nah untuk mendapatkan file atau untuk mendownload RPP-nya kalian bisa simak video ini pada elemen Google kita ketikkan Cipta Kerja kemudian akan muncul tampilan seperti ini nah selanjutnya kita klik pada Undang-Undang Cipta Kerja ya disini klik kemudian muncul tampilan seperti ini ya ini adalah portal resmi Undang-Undang Cipta Kerja ya dari Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia nah kemudian kita klik ini daftar rencangan peraturan pelaksana kita klik nah disini ada list RPP terkait dengan turunan dari ketentuan Undang-Undang Cipta Kerja nah kita cari yang terkait dengan klaster ketenaga kerjaan ya kalau gak salah ada di bawah klaster ketenaga kerjaan ya ini satu tentang tenaga kerja asing anda bisa download kemudian nah ini yang paling baru ini 29 Januari tentang PKWT, Alidaya, Waktu Kerja, dan Waktu Istirahat serta Pemutusan Hubungan Kerja nah kita download ya di klik saja nah muncul RPP-nya kemudian kita download disini nah nah setelah di download maka anda bisa lakukan baca atau mungkin anda bisa review ya itu cara men-download ya terima kasih oke kita lanjut ya nah kali ini kita hanya bahas RPP yang nomor 2 lebih spesifiknya lagi adalah berkait dengan PHK nah di PHK sendiri nanti yang akan kita bandingkan antara undang-undang 13 dengan RPP ini adalah terkait dengan kompensasinya kita gak akan bahas tentang bagaimana tata caranya dan sebagainya kita gak bahas itu tetapi yang kita mau bahas spesifik adalah kompensasinya ya nah kita masuk saja nah ini saya sudah lakukan beberapa pengklasteran mudah-mudahan bisa diikuti atau dimengerti ya nah ini yang pertama jadi yang pertama adalah hak tentang PHK nah kalau hak tentang PHK akan diatur di pasal 156 ayat 1 sampai ayat 4 ya di undang-undang 13 nah sedangkan di draft RPP ini ada di pasal 39 ayat 1 sampai 4 nah yang menarik adalah dalam UPH yang awalnya itu ada komponen 15% dari pesangon dan UPMK di draft RPP maupun di undang-undang cipta kerja itu dihilangkan jadi komponen UPH yang ada 15% pesangan UPMK sekarang sudah tidak ada jika memang draft ini akan ditetapkan nah kemudian beralih ke yang kedua yaitu PHK karena pekerja ditahan pihak yang berwajib ya jadi awalnya di pasal 160 ayat 1 sampai 7 sedangkan di draft RPP ada di pasal 52 sampai 53 nah yang menarik di awalnya adalah di pasal 160 itu adalah semua tindak pidana ya jadi semua tindak pidana entah itu berkaitan dengan perusahaan atau tidak haknya adalah 1 kali UPMK plus UPH katakanlah dia di PHK karena melakukan tindak pidana tetapi di pasal 52 53 ini dibedakan ya bila tindak pidana itu berkaitan dengan kerugian perusahaan maka haknya adalah UPH saja tapi jika tindak pidana yang dilakukan itu tidak berkaitan dengan kerugian perusahaan maka haknya adalah 1 kali UPMK dan UPH ya jadi ada dua dulu yang harus di cek ya kerugian perusahaan atau tidak nah tinggal nanti di PKB atau di PP dirumuskan apa yang dimaksud dengan kerugian perusahaan apakah kerugian itu hanya bersifat uang saja atau kerugian itu juga bersifat intangible seperti nama baik kemudian seperti citra dan sebagainya nah oke kita masuk yang kedua adalah PHK karena kesalahan berat ini awalnya ada di pasal 158 yang kemudian dihapus oleh MK nah tetapi di draft RPP ini dimunculkan kembali sebagai tindak lanjut keputusan MK yang mencabut 158 nah kalau tidak salah di 158 itu juga dituangkan atau di permenaker atas tindak lanjut MK tadi dituangkan terkait dengan kategori alasan mendesak nah jadi alasan mendesak ini dimunculkan di draft RPP di pasal 51 ayat 2 jadi intinya sepanjang diatur pada PP PK atau PKP perusahaan bisa melakukan PHK kepada pegawai dengan alasan mendesak nah alasan mendesak itu contohnya apa contohnya penipuan pencurian penggelapan dan sebagainya termasuk asusila dan itu ada di penjelasan pasal 51 ayat 2 nah penjelasan pasal 51 ayat 2 itu kalau tidak salah ada 10 item A sampai C kalian bisa baca sendiri nah itu yang harus dituangkan di PP PKP atau PK nah kemudian yang baru lagi adalah PHK karena kesalasan mendesak ini dapat dilakukan tanpa pemberitahuan terus kemudian haknya adalah hanya UPH dan uang pisah nah yang menarik seperti itu kemudian yang ketiga adalah PHK karena melanggar PKP atau PKP nah di pasal 13 sorry di undang-undang 13 tahun 2003 jatuh di pasal 161 itu adalah satu kali pesangon UPFK dan UPH nah namun di draft RPP di pasal 51 ayat 1 haknya berkurang hanya setengah kali pesangon UPFK dan UPH nah kemudian di penjelasannya itu diatur dengan cukup jelas bagaimana cara mengeluarkan SP tengget dan tengget waktunya ya sedangkan di pasal 161 yang sebelumnya tidak ada nah kemudian PHK karena risen nah PHK karena risen sebelumnya diatur di 162 haknya UPH dan uang pisah nah di draft RPP ini ternyata sama pasal 49 haknya UPH dan uang pisah tidak ada perubahan sehingga ini menjawab pertanyaan yang selama ini mungkin ada terkait dengan dicabutnya 162 oleh undang-undang 11 tahun 2020 tanpa memberikan kejelasan hak dari pengundurkan diri nah sekarang dijawab di RPP ini ya jadi sepertinya haknya sama nah selanjutnya PHK karena perubahan status penggabungan peleburan atau perubahan kepemilikan nah awalnya diatur 163 kemudian di draft RPP diatur di pasal 40 nah ada dua ya kalau di pasal 163 kalau pekerjanya tidak bersedia melanjutkan karena ada perubahan status dan sebagainya itu dapatnya satu kali pesangon satu PMK dan UPH tapi kalau yang tidak bersedia adalah perusahaannya untuk mempekerjakan pegawai dapatnya dua pesangon satu UMK dan UPH nah sedangkan di draft RPP itu semuanya dilebur jadi satu entah pekerja lanjut atau perusahaannya tidak mau dapatnya cuma satu kali satu pesangon satu PMK dan UPH lanjut PHK karena perusahaan tutup karena rugi dua tahun berturut-turut ya sama ya jadi kalau yang awalnya satu kali UPMK satu pesangon satu PMK dan satu kali UPH yang di pasal 143 adalah RPP menjadi setengahnya ya ini ada kesalahan setengah pesangon satu UPMK UPH tapi kalau perusahaannya ditutup bukan karena rugi maka haknya naik menjadi satu kali di draft RPP yang sebelumnya adalah harusnya dua kali ya seperti itu kemudian PHK karena force major ini diatur tersendiri di pasal 44 menurut draft RPP yang sebelumnya itu diatur bersama di 164 undang-undang 13 ya nah kompensasinya anda bisa lihat seperti itu ya kemudian perusahaan pilot kompensasinya turun menjadi setengahnya untuk pesangon ya kemudian kalau untuk pegawai meninggal masih sama ya tidak ada perubahan untuk kompensasinya lanjut nah untuk pensiun ada perubahan ya jadi yang awalnya katakan nah pekerja itu tidak diikutkan program pensiun maka haknya dua kali pesangon UPMK dan UPH nah ini menjadi 1,75 saja ya seperti itu mangkir sama UPH dan uang besah PHK karena permintaan pegawai nah kalau ini turun juga ya awalnya dua kali pesangon satu UPMK UPH menjadi satu kali pesangon satu UPMK UPH kemudian kalau yang dimintakan dan didasarkan pegawai ada tidak benar maka hanya berhak UPH nah ini ditambahkan sebenarnya UPH plus uang bisa jadi ada penambahan benefit kalau yang PHK permintaan pegawai dan tidak terbukti nah kemudian PHK karena sakit berkepanjangan sama ya oh sorry berbeda untuk di UPMK nya UPMK nya yang awalnya dua kali menjadi satu kali nah terus PHK karena pengambil alihan perusahaan yang awalnya tidak ada diatur ya karena yaitu satu kali pesangon satu kali UPMK dan UPH nah tapi kalau buruhnya tidak berjadinya karena perubahan syarat kerja maka berhanya-hanya setengah kali pesangon ya satu UPMK UPH jadi ini yang pengambil alihan itu karena perusahaan tidak menginginkan maka buruh dapatnya satu kali pesangon UPMK UPH tapi kalau buruhnya yang tidak bersedia dapatnya setengah kali pesangon satu UPMK dan UPH nah kemudian jika perusahaan melakukan efisiensi nah menarik ya ini 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 ada tambahan klausula kalau tidak salah kalau sebelumnya di pasal 1 4 6 4 itu hanya dibunyikan perusahaan tutup karena efisiensi ya jadi ada bahasa tutupnya itu 2 kali pesangon UPMK dan UPH nah tapi kalau di pasal 4 2 ini ada 2 2 jenis yaitu efisiensi karena kerugian tapi perusahaan tidak tutup itu dapatnya setengah kali pesangon UPMK dan UPH dan yang kedua PHK karena alasan efisiensi untuk mencegah kerugian dapatnya 1 kali pesangon UPMK dan UPH nah ini sendiri menurut saya definisi efisiensi pun juga sudah dijelaskan di penjelasan tapi harusnya nanti di PKP atau di PP ketika ada perundingan harus lebih detail ya apa yang dimaksud efisiensi contoh seperti apa efisiensi untuk mencegah kerugian nah itu harus jelas ya nah kemudian PHK karena PKPU atau penundaan kewajiban pembayaran hutang sebelumnya tidak ada nah sekarang diatur dengan dua kriteria kalau PKPU nya karena perusahaan rugi maka pegawai dapat setengah kali pesangon UPMK dan UPH tapi kalau PKPU nya bukan karena perusahaan rugi karena ada perusahaannya masih profit nih terus ada gugatan terus jadi PHK maka pegawai berhasil 1 kali pesangon 1 UPMK dan UPH nah ini yang menarik adalah kompensasi pesangon UPMK dan uang pisah ini yang awalnya tidak diatur sekarang diatur jadi di pasal 57 draft RPP nya dibunyikan jika perusahaan mengikut sertakan pekerja dalam program pensiun atau dana pensiun entah itu dana pensiun manfaat pasti atau iuran pasti ya iuran yang dibayar pengusaha dapat diperhitungkan sebagai bagian dari pesangan UPMK dan uang pisah nah ini yang awalnya mungkin sangat akan meringankan beban perusahaan ketika melakukan terminated atau PHK pegawai kalau perusahaan-perusahaan yang mengikutkan dana pensiun itu akan lebih ringan ya dalam melakukan terminated atau PHK karena uang kompensasinya diambil bisa diambil atau diperhitungkan dari iuran tapi boleh juga tidak tergantung PKB dari masing-masing perusahaan seperti apa nanti ya kemudian yang terakhir adalah perlakuan pada usaha mikro dan kecil yang awalnya tidak ada aturannya sekarang diatur atau awalnya undang-undang 13 ini sifatnya global entah dia usaha mikro kecil menengah besar nasional multinasional sama semua sekarang dibedakan khusus usaha mikro dan kecil pada pasal 58 kalau saya tidak salah ya draft RPP ini ketika ada PHK maka hanya diwajibkan membayar kompensasinya minimal 50% ya seperti itu nah apa kriteria usaha mikro dan kecil tentu kita harus merujuk pada undang-undang atau aturan usaha mikro, kecil, dan menengah nah nah itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan berkait review draft RPP undang-undang cipta kerja terkait klaster ketanian kerjaan tepatnya lebih pada kompensasi PHK nah apakah ini nanti akan jadi PP yang disahkan atau mungkin nanti akan ada perubahan-perubahan ya saya juga tidak tahu tapi saat ini yang bisa masyarakat lihat atau saya pun juga bisa lihat dari download situs undang-undang cipta kerja .go.id adalah seperti ini nah mudah-mudahan bisa dipahami mudah-mudahan bisa dimengerti kalau ada saran, kritik atau masukan saya welcome saja sekali lagi konten ini hanya untuk tujuan edukasi terima kasih sudah menonton Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh PEMBICARA 1 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 PEMBICARA 1